Next, International English Kalau sebelumnya kita fokus ke American English, sekarang kita berfokus pada International English Variasi-variasi international selain Amerika Yang pertama adalah Australian English, variasi bahasa Inggris di Australia Ciri-cirinya untuk pronunciation ya Australian English menggunakan schwa in unstressed syllable Where in RP, the phoneme would be A, as in naked Jadi di Australia cenderung pakai A untuk unstressed syllable Untuk suku kata yang tidak ditekan, tidak di-stress Sedangkan kalau di RP atau di perceived pronunciation, standardnya Inggris, British Dia cenderung pakai A Contohnya, naked Itu kalau RP, naked E, pakai I pendek Tapi kalau Australian pakai E, naked Naked, naked David, David Kayak gitu, E, E Berikutnya, use of non-routic R Suara R tidak dibunyikan setelah vowels Sama kayak British English ya Kayak yang tak contohin di video sebelumnya tadi Contohnya kayak where, misalnya itu yang routic Kalau non-routic berarti where R-nya nggak dibunyikan RP menjadi RP Intervoclic T Suara T seperti D Contohnya kayak city City T kan ya, harusnya T Itu jadi kayak cepat, akhirnya kayak D bunyinya Dari city menjadi city Better menjadi better City, better The O vowel has more lip rounding Suara O pendek Itu lebih bulat Daripada English English Atau British English Contohnya kayak put Lebih bulat Bibirnya jadi put Ya gitu Use of E Where in our PA Is more common as in very Jadi kalau di Australian Cenderung dipanjangkan Kalau di British kan Very Gitu kan Nggak panjang Kalau di Australian English Very Many City Gitu panjang Berikutnya Indian English Ini ada lagi sebenarnya vocabulary ya Perbedaan vocab Kosa kata Australian Sama Ya British English Silahkan dilihat sendiri di buku Berikutnya Indian English Tentu kalau Indian English Itu pronunciationnya beda Karena kena pengaruh dari Indian accent Tapi nggak akan dibahas disini Langsung aja kita bahas ke Grammatical featuresnya ya Pertama Indian English Menggunakan regularization Of mass plural Jadi kan Ada countable and uncountable noun ya Disamakan sama Indian English ini Jadi Entah itu countable Entah uncountable Semua ditambah S Contohnya kayak Bread Bread Itu sebenarnya uncountable Tapi They can say I ate Two breads Which is Uncountable actually Itu Jadi sebenarnya kalau di standard British English Ini salah Tapi kalau Indian English That's okay Berikutnya May Menunjukkan kesopanan Jadi May itu kan sebenarnya Artinya mungkin Boleh ya kan Tapi kalau di Indian English May itu menunjukkan kesopanan Jadi kayak Pragmaticsnya Deraja tentang kesopanan Itu Lebih Apa ya Nomor satu Daripada Meaning yang sesungguhnya Atau semantic meaning Berikutnya Use of present tense As opposed to present perfect With Durational Phrases Kan kalau ada durasi Itu pasti seharusnya Kita pakai present perfect Tapi kalau di Indian English Mereka tetap pakai present tense biasa Jadi ini seharusnya I have been here Since two o'clock Karena ada durasi Since two o'clock Tapi kalau di Indian English Tetap pakai present tense I am here Since two o'clock Terus Lack of subject Or verb inversion In direct questions Jadi kalau Dalam pertanyaan Mesti kan dibalik Kalau di British English English manapun sih Itu dibalik ordernya Kayak What is this made from? Ini terbuat dari apa? Ya kan Dibalik Isnya di depan Tapi kalau di Indian English Nggak dibalik susunannya Tetap What is this made from? Tetap What this is made from? Mungkin cuma intonasinya Jadi pertanyaan What is this made from? Are you there? Jadi you are there? Ya gitu Terus Indian English juga Melakukan borrowing Indian languages Dia juga Meminjam kosong kata Dari bahasa India Tuh Bisa dilihat di buku Kosong katanya apa aja Mereka juga Creating new vocabulary Membuat Vocab-vocab baru Dengan Mengadaptasi Dari bahasa Inggris Bisa dilihat di buku juga Vocab-vocab barunya apa Mereka bahkan menyebut Restaurant sebagai hotel Oke Next Pigeons and Creoles On the West African coast Ya I don't need to explain Pigeons and Creoles I think Besok aja Ditutor Kalau mau dijelasin lagi Ya Because Pertama Untuk orang-orang yang ambil Sosio Linguistics Seharusnya sudah paham Pigeons and Creoles Kalau yang tidak ambil Sosio Linguistics Ya besok Aku jelasin Pigeons and Creoles Ya Ciri-cirinya Pigeons and Creoles A contact language Mereka Pigeons itu adalah Contact language Jadi Bahasa yang Muncul karena adanya Contact Bukan bahasa yang Muncul sebagai Native language Tapi muncul karena adanya Contact bahasa Jadi ada Substrates Ada superstrates Ya Ada yang menjadi Grammar Grammarnya itu ambil dari Local or Vernacular Languages Lexis atau Substratesnya Kosa katanya Kata-katanya itu ambil dari Prestigious Languages Contohnya Misal kayak Bahasa Indonesia Grammarnya Tapi kata-katanya Pakai bahasa Inggris Substratesnya Bahasa Indonesia Substratesnya Bahasa Inggris Ciri-cirinya Bigeons Simplification Mixing And Reduction Simplification Melibatkan Regularization Loss of redundancy Menyimpelkan bahasa Segala yang Yang gak penting Dikeluarkan Gak dipakai Contohnya kayak Plural S Es Itu gak penting Karena misalnya Udah ada angka Two bottles Buat apa kita Nambahin S di Bottle Two bottles Gak penting S nya dibuang Regularization Semua jadi Sama Gak ada Gak ada Irregular Gak ada Regular Mixing Mixing Itu tadi ya Seperti yang Ku bilang Di awal tadi Melibatkan Dua bahasa Jadi ada Percampuran bahasa Jelas Itu pasti Gak mungkin Gak Reduction Reduction Itu berkaitan Dengan functionnya Jadi Kalau kita Berbicara Pigeons Itu pasti Kita berbicara Limited function Penggunaan Pigeons itu Sangat terbatas Reduction of function Jadinya Pigeonization Berarti ketika Suatu bahasa Itu dipakai Untuk Limited set of functions Dipakai untuk Fungsi yang terbatas Itu namanya Pigeonization Creolization Berarti ketika Suatu Pigeon Atau bahasa Itu tadi Berkembang Menjadi Lebih kompleks Fungsinya Lebih banyak Itu Creolization Kalau Dekreolization Itu Kalau Creol Sudah berubah Menjadi Standard Jadi Terbentuk Standard language Dari Creol Itu namanya Dekreolization Ada juga Istilah Calculing Calculing Itu A process In which Ideas Borrowed From The local Culture Are expressed In English Words Jadi Ide-nya Dari Local Cultures Tapi Dia Pakai Bahasa Inggris Untuk Mengekspresikan Ide tersebut Contohnya Bisa dilihat Di buku Good Heart Jadi Dia mencoba Untuk Mengekspresikan Ketulusan Kalau orang Tulus itu Berarti Oh hatinya Baik Oh hatinya Baik Berarti Bahasa Inggrisnya Good Heart Maka dia Ngomongnya Good Heart Gitu Itu Valkuing Contohnya Kayak Gitu Cry Die Cry Menangis Die Mati Kalau ada Orang Mati Itu Nangis Oh Berarti Pemakaman Kayak Gitu Pemakaman Kata-katanya Pemakaman Tapi Dia Ngambil Konsepnya Perkata Cry Die Jadi Nggak Funeral Misalnya Dia Ngomongnya Perkata Konsep Cry Die Gitu Sedang Kalau ada Pertanyaan Bisa Diketik Aja Dikomen Atau Bisa Juga Dibahas Besok Di Tutor See You Tomorrow And Good luck For The Final Examination